Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Sobat teknisi kembali lagi di channelnya hadis cdw untuk kali ini kita akan memperbaiki TV LED sub ya terlihat dulu kita coba colokin kabelnya nah di sini indikator hanya tampil merah ya coba kita tekan tombolnya tidak reaksi ya coba tidak ada reaksi Hai sama sekali Mari kita lihat untuk tipe TV-nya ya kita putar Hai dan ini tipenya Hai Oke langsung saja kita operasi hai 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 telah dibuka isinya seperti ini sobat ya debunya ya saya kena letusan gunung jadi kita bersihkan dulu wow mantap setelah saya cek dan ukur-ukur untuk IC bagian powernya sehat-sehat saja ya atau normal untuk tegangannya akhirnya saya putuskan untuk flash ini saya flash ya ini mainboard nya lamp indikator berwarna hijau dan merah nyala semua sementara itu PC nya Hai karena kita menggunakan RT 809F ya jadi posisi TV dalam keadaan standby kita backup dulu datanya kita backup coba nanti kita isikan firmware yang tentunya sehat ya karena ini sudah saya cek untuk tegangan normal semua ini di bagian power supply nya ya untuk tegangan 1,2 3,3 5 volt ya ada semua hadir semua demikian untuk laporan sesaat yang bisa saya sampaikan nanti kita lanjut lagi setelah ada peningkatan atau syukur-syukur hasil yang memuaskan yaitu TV bisa nyala kembali nah ini proses pengisian primernya ya tanpa saya melepas IC 24 nya ya IC 24 nya tidak saya lepas dengan cara menahan tombol power Hai sementara disana masih proses pengisian ini akan saya coba lepas apa hasilnya saya lepas Hai nah jadi ternyata dia cuman butuh sesaat untuk waktu mau pengisian saja ditahan Hai ini sudah berjalan 35% untuk Hai pengisiannya ya Oh ya berkedik ya cuman lampu dua-duanya nyalah hijau dan merahnya ya hai 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 Oke sobat nampak-nampaknya sudah mau menyalah Ya ini untuk TV-nya karena backlight sudah menyala nih, saya matikan dulu untuk lampu penerangan saya backlight TV sudah mau menyala namun ini lampu masih hijau dan merah menyala ya ini backlight sudah menyala sebentar saya lepask dulu dari laptopnya saya tabu kedua sebentar saya pasang juga yang ke panel sudah mau hijau sudah mau hijau TV-nya kita balik kita lihat untuk hasil TV-nya sudah keluar raster ya demikian jadi cara penanganannya ternyata TV ini tadi cuma minta di flash untuk IC BIOS ini ya IC BIOS-nya saya saya dekatkan lagi ya ternyata kamera saya blur nah ini perintah dari alat flash saya tadi sebetulnya suruh melepas IC EPROM-nya ya yang 24-nya ya dan tidak saya lepas kenapa ini kamera saya ngeblur kameranya nah dengan cara mengesotkan atau menekan tombol power ya tombol power ini saya tekan lalu alat flashnya atau program RT-nya saya isikan karena kalau tidak ditekan dia tidak mau begitu ya oke sobat mudah-mudahan cara perbaikan TV-nya lc32le347i bisa bermanfaat buat sobat-sobat user wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita lanjut lagi ya kalau memang penasaran dengan hasilnya ini hasil perbaikan TV sub-nya tadi ya sudah tampil untuk gambarnya TV-nya sudah bisa menyala demikianlah untuk laporan kali ini yang bisa dapat saya laporkan selamat menikmati